Intro Salam saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Hari ini Sabtu 2 Mei 2020 masih di Minggu ketiga Pasca Hari ini gereja merayakan Santo Atanasius seorang uskup dan pujanggah gereja Bersuka citalah saudara-saudaraku yang mengambil Santo Atanasius sebagai pelindung Semoga kalian diberkati oleh doa-doa orang kudus ini Saudara dan saudariku yang terkasih Yohanes bab 6 ayat 60-69 yang diperdengarkan dalam Ekaristi hari ini Ini adalah epilog atau penutup atau simpulan dari wejangan Yesus tentang roti kehidupan Dua hal yang bisa saya simpulkan dalam bagian ini Pertama, krisis iman dialami para pendengar Yesus Para murid Yesus berkata, perkataan ini keras siapa yang sanggup mendengarnya Mereka bersungut-sungut Yesus bertanya Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan adalah sabda Sabda adalah inkarnasi putra Maka pernyataan perkataan ini Dimengerti sebagai kenyataan atau perbuatan Allah yang nyata saat itu dalam diri Yesus Teks ini menampilkan krisis iman para murid dalam tiga level kelompok Level pertama adalah level kelompok pendengar pada zaman Yesus sendiri Level kedua adalah level pendengar Yohanes Pada masa Yohanes menulis Injil ini Dan level ketiga adalah kita semua yang hidup pada saat ini Sebagai pendengar modern Ketika segala sesuatu selalu dituntut untuk bisa dibuktikan Krisis iman seperti ini bisa menjadi kesukaran buat kita saat ini Untuk menerima Yesus sebagai roti hidup Buat kita Yang kedua Simpulannya adalah Mengambil resiko kemuritan Untuk tetap tinggal Dan percaya sepenuhnya Krisis iman akan tetap mendatangkan rahmat dan berkat Jika simpulan dan pilihan akhir tepat dan benar Inilah yang mau diwartakan oleh Yohanes dalam Injil ini Murid Kristus harus melewati krisis iman dalam hidup Seperti malam gelap Cobaan Apalagi kenyataan iman dibenturkan dengan keadaan hidup yang nampak sulit dan membelenggu Pertanyaan selalu muncul Dimana kekuatan sabda hidup Dimana mujizat roti hidup yang telah kusantap Dan orang-orang yang ada dalam krisis seperti ini selalu hampir punya rumusan pertanyaan yang sama Aku itu berdoa dan selalu berdoa tetapi kok tidak pernah ada jawaban Aku itu selalu membaca dan mendengarkan firman tetapi tidak pernah berdaya guna Aku itu selalu ikut ekaristi tetapi kok tidak pernah menyembuhkan batinku dan menenteramkan Para saudara dan saudariku Petrus berkata dalam masa krisis bersama pendengar sekelompok kecil yaitu para rasul Ia tampil mengambil resiko berbeda dengan yang lain Melalui ungkapan imannya ketika Tuhan berkata Apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus berkata Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu dalam tanda kurung dirimu Karena Yesus adalah sabda kehidupan Perkataanmu dirimu adalah perkataan hidup yang kekal Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Saudara dan saudariku Epilog wejangan Yesus menunjukkan dua kelompok Yang pergi dan yang tinggal Iman kita selalu tampak berada di senjah hari Jelang malam dalam situasi hidup kita selalu begitu Maka kuharapkan seperti kisah dua murid di Emmaus Yang telah diperdengarkan pada hari Minggu 26 April yang lalu Selalu juga ada dalam hati kita dan kita bisa berkata kepada Tuhan Tinggallah bersama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Dan pada malam itu Mereka dua murid di Emmaus itu disajikan makanan rohani dari Tuhan Keadaan saat ini adalah seperti senjah hari buat kita Maka mintalah Tuhan untuk selalu singgah di rumah kita masing-masing Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih